Halo semuanya, kali ini kita akan langsung lanjut lagi untuk membahas mengenai penerapan dari integral tentu. Kalau misalnya di kelas 11, kita kan udah sempat belajar tuh, mengenai penerapan integral tentu, yaitu luas daerah. Nah, sekarang kita bakal lanjut lagi membahas volume benda putar. Kira-kira volume benda putar itu maksudnya apa sih? Kalau misalnya di kehidupan sehari-hari, sering banget yang namanya ketemu sama volume benda putar. Contohnya, mangkok, ya kan? Kalau misalnya kalian mau makan sereal, makan bakso, makan soto, pasti kalian pakai mangkok. Terus, kalau misalnya kalian minum, pasti kan pakai gelas. Nah, gelas itu juga contoh dari volume benda putar. Atau kalau ada yang ulang tahun dan memakai nasi tumpeng, ternyata nasi tumpeng ini juga contoh dari benda putar. Dan buat yang cewek-cewek nih, yang suka dandan, biasanya pakai benda ini kan, alias namanya beauty blender. Yang ternyata, dia juga termasuk ke dalam contoh dari benda putar. Nah, jadi, sebenarnya inti dari video kita kali ini adalah kita akan bahas mengenai gimana sih caranya menentukan volume dari mereka semua ini. Tentunya, kita akan menggunakan pengintegralan tentu. Kalau gitu, sekarang kita coba aja langsung ke definisinya. Jadi, kan kalau misalnya di kelas 11, kita kan sudah sempat belajar mengenai luas daerah. Nah, contohnya seperti ini. Misal di sini ada kurva Y sama dengan fx, yang tentunya dibatasi oleh sumbu X, dan X sama dengan A, dan juga X sama dengan B. Terus, kalau misalnya kita mau menentukan luasnya, berarti kan caranya itu kita bisa menggunakan pengintegralan tentu. Yaitu, integral A sampai B, fx, dx. Nah, terus kalau misalnya kita juga mau menentukan secara sumbu Y, berarti ya tinggal kita ganti aja jadi variable Y. Berarti jadi integral C sampai D, fy, dy. Nah, terus kalau misalnya di volume benda putar ini, jadikan ibarat nih, kita punya kurva Y sama dengan fx ini. Kalau misalnya kita mau menghitung luasnya aja, ya hasilnya seperti ini. Tapi kalau misalnya kita putar si kurva ini, kurva Y sama dengan fx, nanti jadinya bakal seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya si kurva Y sama dengan fx ini, kita putar terhadap sumbu X, berarti kan muternya ke sini. Nah, jadilah seperti ini. Jadi muternya gini, mengelilingi sumbu X. Sehingga, karena dia mengitarinya seperti ini, otomatis kan kalau di luas itu, kita pakenya kan, hitung luasnya pakai poligon-poligon gini ya. Kalau di volume, itu nanti jadinya berbentuk kayak piringan gitu loh. Piringan gini, tuh. Kebayang nggak? Nih, kayak piringan-piringan gitu. Jadi, karena si poligon yang itu diputar 360 derajat, jadi bakal ngebentuk seperti piringan. Piringan-piringan ini juga tentunya lebarnya itu masih sama, cuman di sini kita kasih ganti lambangnya itu seperti ini ya. Abis itu, kan selain itu kalau di luas kan dia ada juga yang tinggi poligonnya, yaitu fxi. Tapi kalau di sini, karena dia bentuknya udah menjadi piringan, sehingga kita itu dapatkan jadinya jari-jarinya. Nah, jari-jarinya ini namanya adalah YI. Terus, berarti kan kita sama aja ngitung volume piringan ini kan, sementara piringan ini bentuknya itu kayak tabung. Jadi, nantinya volumenya itu sama dengan PR kuadrat dikali tinggi. Nah, jari-jarinya itu adalah YI, berarti pi dikali YI kuadrat dikali tingginya adalah delta X. Sehingga, karena di sini piringan yang nggak cuma satu, ada banyak. Kalau misalnya kita mau menghitung volume semuanya, itu kan berarti sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari pi dikali YI kuadrat dikali delta X. Nah, itu baru buat menghitung semua piringannya. Gimana kalau misalnya kita mau menghitung volume benda putar ini? Kan kalau piringannya aja kan itu belum tentu akurat ya? Berarti kita harus kecilin dong si delta X-nya ini. Berarti otomatis kita harus limitin. Jadi, volume benda putarnya itu adalah limit delta X menuju 0 dari volume semua. Jadi, sama dengan limit delta X menuju 0 dari sigma I sama dengan 1 sampai N pi YI kuadrat delta X. Nah, dari sinilah kita akhirnya dapatkan, kalau misalnya rumus untuk volume benda putar itu adalah integral A sampai B pi dikali Y kuadrat dx. Karena dari yang tadi itu, dari kita jumlahin piringan-pirangannya, dan karena piringan semakin banyak, jadi harus kita limitin kan? Sehingga ini juga bisa kita bilang, volume benda putarnya adalah pi dikali integral A sampai B Y kuadrat dx. Y-nya itu maksudnya adalah Fx-nya. Oke, jadi kita kuadratin, terus habis itu baru kita integralin. Jadi, inilah untuk rumus volume benda putar terhadap sumbu X. Nah, sehingga sekarang kita kan mau bahas pertama nih, yang pertama itu adalah volume benda putar mengelilingi sumbu X. Karena tadi kita baru bahasnya untuk yang satu kurva, sekarang kita langsung aja. Untuk yang dibatasi satu kurva dan sumbu X, dari konsep yang tadi itu, kita dapatkan volume-nya itu adalah pi dikali integral A sampai B Fx dikuadratkan dx. Nah, jadi ini adalah rumusnya. Sehingga kalau misalnya kita punya contoh soal seperti ini, misal kita mau menghitung volume benda putar yang terbentuk, jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat kurang 3X dan sumbu X. Pada interval 0 sampai 2, mengelilingi sumbu X adalah, berarti, disini kita langsung aja. Cara mencarinya itu tentunya ya pakai rumus ini. Kita bisa langsung masukin, fungsinya adalah X kuadrat kurang 3X. Dengan batasnya itu antara 0 sampai 2. Jadi, kalau mau menghitung volume benda putarnya, karena dia mengelilingi sumbu X, jadinya pi dikali integral A sampai B, berarti 0 sampai 2. Terus, Fx-nya itu adalah X kuadrat kurang 3X. Jangan lupa dikuadratin lagi. Terus, dx. Sehingga, pi integral 0 sampai 2. Kalau ini mau kalian kuadratin dulu juga boleh. Jadi, X pangkat 4 dikurang 6X pangkat 3 ditambah 9X kuadrat dx. Terus, jadinya pi dikali 1 per 5 X pangkat 5 dikurang 6 per 4 X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3. Dievaluasi dari 0 sampai 2. Nah, ini nginintegralinya kayak integral tentu biasa ya. Jadinya kan pi dalam kurung, kita substitusi untuk yang 2 dulu. Jadi, 32 per 5 dikurang. 16 per 4 kan jadi 4 ya. 4 kali 6 itu 24. Ditambah 8 kali 3 juga 24. Terus, dikurang. Kalau 0 kita substitusi ke semuanya bakal jadi 0. Sehingga, hasilnya adalah pi dikali min 24 tambah 24 kan 0. Jadi, tambah 32 per 5 aja ya. Jadi, di sini 32 per 5. Kalau mau kita sederhanain, boleh. Jadi, hasilnya adalah 6 2 per 5 pi. Jangan lupa, di sini harus kalian tulis satuan volume. Nah, seperti ini. Jadi, itulah cara untuk menghitung volume benda putar yang dibatasi satu kurva dan mengelilingi sumbu X. Gimana? Udah kan? Intinya, kalian cuma tinggal ingat-ingat aja nih rumus ini. Jadi, rumus untuk menghitung volume benda putar. Oke, sampai sini dulu untuk volume benda putar yang mengelilingi sumbu X dan dibatasi satu kurva. Nanti kita bakal lanjut lagi di video selanjutnya untuk yang dibatasi dua kurva. Dadah! Sub indo by broth3rmax